Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali bersama dengan channel saya Nevelektro kali ini teman-teman semuanya buat yang lagi belajar ayo kita belajar bersama saya hari ini saya akan mencoba rasa penasaran saya kepingin membedakan bedanya mikrofon ketika menggunakan XLR dibandingkan dengan menggunakan Akai ini XLR, ini Akai bedanya apa sih? kok di mixer itu ada XLR, Akai dan insert insert ini digunakan untuk penggunaan eksternal efek ya yang dibahas di video terpisah karena urutannya agak panjang tapi kali ini saya ingin tahu bedanya suara ketika kita menggunakan port XLR ini dan bedanya menggunakan Akai ini dari dua ini apakah ada signifikasi perbedaan suara? oke teman-teman kita langsung lanjutkan untuk melakukan percobaan dalam percobaan saya kali ini teman-teman semuanya saya punya dua kabel ini yang pertama XLR to XLR jadi inputnya dari mikrofon nanti menggunakan XLR dan outputnya ke mixer juga menggunakan XLR kabel yang pertama ini yang ingin saya bandingkan inputnya XLR out ke mixernya juga lewat XLR nah kabel yang kedua saya akan menggunakan kabel yang ini input dari mikrofonnya menggunakan XLR dan ke mixer nanti saya akan gunakan Akai nah bedanya seperti apa ketika saya akan menggunakan satu mikrofon saya gunakan mikrofon Sur 5 beta 58 untuk merasakan sensasi perbedaan kabel yang ketika menggunakan port Akae dan XLR ayo video kita lanjutkan ya teman-teman kita mulai aja untuk mencoba kita menggunakan yang pertama Akai Akai itu XLR sebelumnya parameternya saya turunin dulu Akai itu XLR kita masukin oke kita buka volumenya masuk C ya ini udah masuk saya matiin efeknya aja oke masuk seperti ini gain saya kasih di jam 3 dapetnya volume udah maksimal triple triple middle dan low saya kasih di jam 2 settingannya kurang lebih settingan seperti ini kita bisa bandingkan ini suara menggunakan kabel Akai to XLR berikutnya saya akan gunakan kabel XLR to XLR dengan corong mic ini tetap menggunakan corong yang ini ya settingan gak saya ubah parameternya oke saya cabut dulu ini kabelnya Akai nya kita colokin dulu ke mic nah sorry XLR nya ya XLR nya kita masukin yang ke mixer C sangat peka lebih peka lebih peka dan nadanya juga lebih seperti lebih lengkap bass triple nya itu lebih lengkap jadi ini bisa jadi ini malah nanti resikonya kalau settingan gak dirubah hati-hati bisa feedback ya kalau tata suara volume ininya udah maksimal ya volume powernya juga maksimal bisa feedback jadi kita bisa membedakan seperti itu teman-teman semuanya perbedaannya cukup jelas menggunakan XLR to XLR dan XLR to Akai teman-teman merasa suaranya tadi dibandingkan dengan yang tadi enakan yang mana jernih yang mana oke kembali ke teman-teman semuanya kalau saya sih suka lebih ke XLR to XLR ya demikian video dari saya mudah-mudahan video singkat ini bisa membantu teman-teman yang sama-sama belajar tentang setting sound system dan mixer untuk kebutuhan teman-teman semuanya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax